Dalam laga penentuan juara Liga 2 2019, Persita Tanggerang menghadapi Persi Kediri di Stadion Kapten Iwayangdita di Anjar Bali. Kedua kesebelasan tentunya ingin meraih hasil lebih setelah berhasil mengunci satu tempat di Liga 1 2020. Seperti yang terlihat saat pertandingan dimulai, kedua tim benar-benar ngotot untuk meraih gelar juara. Persik yang unggul dahulu dua gol membuat tensi yang dimainkan oleh Persita Tanggerang semakin naik. Seperti yang terlihat pada momen ini, terjadi duel perbutan bola antara pemain Persita Tanggerang Aldi dengan pemain Persik Kediri. Dengan nomor punggung 97. Aldi yang kalah bodi charge dengan pemain Persik hingga terpental jatuh, membuatnya marah-marah. Sampai harus dilerai teman-temannya. Kondisi seperti itu sebenarnya tak dihadapkan masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia sedang disorot citranya oleh dunia dengan adanya perhelatan Piala Dunia U20. Itu hal wajar demi merebut gelara juara agar lebih gagah menampaki Liga 1. Namun hal tersebut sepertinya sudah basi untuk kita konsumsi. Semoga kejadian seperti ini tak terulang kembali. Karena Liga 1 Indonesia sudah semakin dewasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.